Lintas agama, lintas suku, lintas partai politik Kalau sekarang barangkali, lintas partai politik Yang benar dilindungi, yang salah dihukum Di mata hukum sama, hak wajibannya sama Itu artinya tamadun artinya Mutamadin, Madinah Bukan negara Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad Bukan negara Arab, negara Madinah namanya Suatu ketika, ini dibuktikan Benar gak Nabi Muhammad ini, konstitusinya adalah tamadun Di uji oleh Tuhan, coba di uji Suatu ketika, ada sahabat Nabi Membunuh orang Yahudi Bertengkar di pasar, berebut Ya lapak kaki lima lah, udah gitu Atau lahan parkir sudah Orang Islam itu membunuh orang Yahudi Nabi marah besar dengan mengatakan Barang siapa membunuh non-muslim Berhadapan dengan saya Barang siapa berhadapan dengan saya Tidak akan mencium bau sorga Tidak akan selamat dunia akhirat Itu, segini besarnya Segini luar biasa Nabi Muhammad Memberikan proteksi kepada penduduk Yang berbeda agama non-muslim Suatu ketika, ada maling Malingnya perempuan Dimasukkan sel oleh Usama bin Zaid bin Halithah Pagi-pagi lapor Rasulullah, ada maling perempuan Saya masukkan ke sel Eh ternyata malingnya itu Rasulullah Anaknya tokoh sahabat Uthman bin Mad'un Tokoh sahabat ini Jadi gimana? Dilepas saja ya Menjaga nama baiknya Nabi marah besar Wallahi ya Usama Lausaraquat Fatimatu binti Laquat wa'at tu ya dah Demi Allah Usama Seandainya maling itu Anak kandung saya Fatimah Bawa sini Saya yang akan motong tangannya Tidak pandang bulu Itu Nabi Muhammad Menegakkan hukum Tidak pandang bulu Mudah-mudahan ucapan ini Ungkapan ini Yang tegas ini Diucapkan oleh Kapolri Jaksa Agung Ketua Mahkamah Agung Mudah-mudahan Mudah-mudahan Terakhir Piagam Madinah ditutup Dengan kata-kata apa? Ini khotib Jum'at Semua apal ini Tapi artinya Tidak ngerti itu Maklum Khotbahnya dapat nyontek Dari kalender Jadi bukan Ruahul Bukhari Ruahul Kalender Malah biasanya Tukar-tukaran Kemarin Minggu kemarin Khotbah dimana? Di Jakarta Timur Oh iya Saya di Jakarta Barat Sini kemarin Teknya gimana? Ini-ini Tukar tek Itu di Jakarta Tapi Kalau di Malang Ya enggak Kalau di Pasuruan Ya enggak Kemudian Kalau satu sama lain Ketemu Kemarin khutbahnya dimana? Ceramanya dimana? Di Jakarta Utara Gimana? Do'if Itu artinya Amplotnya tipis Do'if Kalau besok dimana? Di Jakarta Selatan Itu Soheh Amplotnya tebal Tapi kalau Amplot tipis Yang ngelungke Yang menyampaikan Itu perempuan cantik Soheh Lihwairi Namanya Ada ungkapan Nabi Muhammad Yang selalu dibacakan Oleh khutib Jumat Tidak boleh Ada permusuhan Kecuali kepada Yang melanggar hukum Tidak boleh Ada permusuhan Karena beda agama Musuh saya ini Kristen Enggak boleh Musuh saya ini Katolik Enggak boleh Atau suku Musuh saya ini Madura ini Enggak boleh Musuh saya ini Cina ini Enggak boleh Yang boleh Cuma satu Mari kita Jadikan musuh Bersama Siapa saja Yang melanggar hukum Pejabat yang korupsi Musuh kita bersama Teroris Musuh kita bersama Bos narkoba Musuh kita bersama Agen Prostitusi online Musuh kita bersama Apalagi Pelaku-pelaku kriminal Musuh kita bersama Muslim Atau non-muslim Muslim Atau non-muslim Teroris Muslim Atau non-muslim Pejabat korupsi Muslim Atau non-muslim Pengedaran narkoba Muslim Atau non-muslim Bos Apa tadi Esek-esek Muslim Atau non-muslim Mari kita jadikan Musuh bersama Tidak boleh Permusuhan Karena beda agama Atau karena beda suku Allah berfirman Sangat tegas sekali Malah nyunsewu Pak pendeta Pak Romo Lebih tegas Daripada Bible Walau sya'arabbuka La'amana Man fil ardi Kulluhum Jami'ah Afa'anta Tukrihuna Sahatta Yakunu Mu'minin Surat Yunus Ayat 99 Seandainya Tuhan Mau Menghendaki Nisaya La'amana Man fil ardi Kulluhum Jami'ah Semua Umat manusia Di muka bumi Islam semua Kalau Tuhan Menghendaki Tuhan tidak Menghendaki Di muka bumi ini Satu agama Islam semua Tidak Kristen semua Tidak Hindu semua Tidak Biarkan beragam Afa'anta Tukrihuna Apakah Muhammad Akan menggunakan Kekerasan Supaya mereka itu Islam semua Tidak boleh Muhammad Afa'anta Tukrihuna Sahatta Yakunu Mu'minin Apakah Kamu akan Menggunakan Intimidasi Kekerasan Teror Agar semua orang Itu masuk Islam Tidak boleh Muhammad Ini Quran Tegas sekali Jelas sekali Dan ini Quran 15 abad Yang lalu Sampai sekarang Sayang Yang kita sayangkan Beberapa cucunya Nabi Muhammad Ngalor ngidul Kesana kemari Bawa pentung Sweeping Wah itu menakutkan Banget itu Menakutkan banget itu Yaitu FPI lah Terang-terang Oh tidak paham Kalau tidak dijelaskan Nabi Muhammad Tidak begitu Bahkan Suatu ketika Nabi Muhammad Tapi jangan ditiru oleh pejabat sekarang Ini cerita dulu Nabi Muhammad Tradisi dulu Pejabat itu Kalau memberi hadiah Budak perempuan Cantik Dulu tapi Kalau sekarang Tidak boleh Gratifikasi perempuan Nanti Nabi Muhammad Dapat hadiah Dari gubernur Mesir Namanya Mukaukis Ortodok Agamanya ortodok Ngirim hadiah pada Nabi Muhammad Satu Perempuan cantik Namanya Maria Dulu boleh dulu Sekarang tidak boleh dulu Satu lagi Namanya Shirin Hanya yang cantik Maria Diambil oleh Nabi Muhammad Shirin kurang cantik Diambil oleh Hassan bin Thabit Rupanya Agak seperti Anak pasuruan Tidak begitu cantik Jadi diambil oleh Hassan bin Thabit Yang Maria Cantik Diambil oleh Nabi Muhammad Dah Dan satu kuda Satu bigol Satu BMW Atau Alphard Yang satunya lagi Avanza Begitu Dima hadiah itu Apa kata Nabi Muhammad Kepada Saidina Umar Umar Nanti suatu ketika Islam Akan sampai Kemesir Bia di Berkat Perjuangan Mu'umar Nanti akan sampai Kemesir Islam Atas perjuangan Mu'umar Kalau iya nanti Islam sampai ke sana Titip Keluarganya Maria Jangan Kamu Ganggu Artinya apa Pesan Nabi Muhammad Umar Ortodok Koptik Jangan Kamu Ganggu Berilah kebebasan Mereka beragama Sesuai dengan Agamanya Mereka Itu Pesan Nabi Muhammad Kepada Saidina Umar Nanti Islam Akan sampai ke Mesir Berkat Perjuangan Mu'umar Kalau iya nanti Islam sampai ke Mesir Umar Keluarganya Maria Jangan Kamu Ganggu Sampai Sekarang Pusat Ortodok Koptik Masih aman Di Alexandria Sudah Suatu ketika Umar Berkunjung Ke Palestine Karena Sefrenos Yaitu Gubernur Palestine Tidak Mau Menyerahkan Kunci Kota Palestine Kalau Tidak Khalifah Datang Kesini Sendiri Umar Berangkat Dari Madinah Khalifah Umar Berangkat Dari Madinah Dengan Satu Pembantu Satu Orang Enggak ada Pengawalan Sampai Satu Regung Enggak ada Satu Orang Naik Ontak Satu Orang Sekarang Bupati Yang awal Berapa Kalau ini Enggak Satu Orang Nah Begitu Sayyidina Umar Masuk Ke Kota Elia Dulu Namanya Kota Elia Bukan Al-Quds Namanya Elia Yang Memberi Nama Kota Elia Kaisar Hedranus Kalau sekarang Namanya Al-Quds Masuk Kesana Menerima Kunci Dari Sifranus Kemudian Sayyidina Umar Jalan-jalan Ekspedisi Lihat-lihat Begitu Ada gereja Masuk Lihat-lihat Gereja Di dalamnya Eh Adhan Asar Umar Segera Minta Keluar Kata Sifranus Solatnya Disini Saja Ada Sajadah Kira-kira Ada Sajadah Enggak Saya Solat Di luar Saja Di luar Gereja Kenapa Bukan Menghina Bukan Malah Karena Saya Khawatir Nanti Umat Islam Yang Akan Datang Akan Merebut Gereja Ini Dengan Dalih Bekas Salatnya Umar Coba Saja Segini Umar Salatnya Di luar Gereja Wah Kalau cerita Gini Banyak Bukti Bukti Seperti Ini Contoh Contoh Seperti Ini Banyak Sekali Hadir Saya Hormati Oleh Karena Itu Islam Laisal Islam Aqidatan Wasyari'atan Fakot Bukan Islam Itu Bukan Hanya Aqidat Dan Syariah Islam Dinul Ilmi Washaqafah Dinul Adabi Washaqafah Dinu Tamadun Wal Insaniyah Islam Agama Ilmu Pengetahuan Islam Agama Peradaban Budaya Dan Kemanusiaan Ringkas cerita Nabi Muhammad Di Kota Madinah Tahun Delapan Tahun Kedelapan Bisa Menguasai Kota Mekah Tahun Kedelapan Muhammad Rasulullah Bersama Rombongan Kurang Lebih 15.000 Sahabat Masuk Kota Mekah Di Bulan Ramadan Tahun Delapan Hijriah Dengan Penuh Kemenangan Begitu Masuk Kota Mekah Ada Beberapa Sahabat Mengucapkan Yel-yel Begini Dari Madura Hari ini Hari Kesempatan Balas Dendam Yang Dulu Menempelang Kita Tempelang Lagi Yang Dulu Nginjak Kita Nginjak Lagi Yang Dulu Mengusir Kita Usir Lagi Yang Dulu Membunuh Kita Bunuh Lagi Nabi Dengar Apa Itu Dari Madura Eh Jangan 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 Seperti Itu Kata Nabi Al-Yawm Yawm Marhamah Tidak Ada Balas Dendam Tidak Ada Permusuhan Hari Ini Hari Menyambung Kembali Silaturahim Semua Semua Penduduk Kota Mekah Saya Maafkan Semua Ada Yang Tidak Ada Yang Tidak Percaya Nabi Mengatakan Barang Siapa Berlindung Di Masjid Haram Aman Barang Siapa Berlindung Di Rumahnya Tokoh Mekah Abu Sufyan Bin Haram Aman Barang Siapa Menyembunyikan Dirinya Sembunyi Di Dalam Rumahnya Tidak Melawan Aman Saya Maafkan Semua Tidak Ada Baras 16 Orang Antara Lain Ikrimah Bin Abi Jahal Anak Abu Jahal Tidak Percaya Nabi Muhammad Itu Memaafkan Lari Dengan 16 Orang Nabi Muhammad Segera Nyuruh Sahabat Jemput Itu 16 Orang Jangan Takut Saya Maafkan Semuanya Akhirnya Kembali Itu 16 Orang Turunlah Ayat Quran Muhammad Karena Perangai Yang Santun Karena Akhlak Yang Mulia Mereka Bermondong Masuk Islam Orang Mekah Masuk Islam Dengan Mengatakan Demi Ayah Ibuku Demi Ayahku Dan Ibuku Engkau Muhammad Orang Mulia Putra Dari Seorang Ayah Yang Mulia Cucu Dari Seorang Kakek Yang Mulia Semua Masuk Islam Karena Nabi Muhammad Ramah Santun Pendekatannya Budaya Akhlak Karimah Persis Seperti Yang Dilakukan Oleh Para Wali Para Ulama Terutama Nah Datul Ulama Terutama Ya Kalau Yang Keras Ya Ada NU Yang Keras Ya Ada Satu Dua Ya 15 20 Orang Ya Maafkan Mereka Muhammad Penduduk Kota Mekah Yang Dulu Memusuhi Kamu Maafkan Bukan Hanya Maafkan Mintakan Ampun Kepada Tuhan Untuk Mereka Muhammad Bukan Hanya Itu Yang Ketiga Sekarang Mereka Sudah Sudah Menganggap Engkau Pemimpin Sudah Merasa Menganggap Mengakui Engkau Pemimpin Ajaklah Mereka Bermusyawarah Tukar Pikir Jadi Kalau ada Bupati Sudah Menang Yang Kemarin Oposisi Lawan Harus Diajak Berunding Kembali Seperti Pak Jokowi Biasa Ketemu Dengan Pak Prabowo Kan Sudah Sudah Selesai Masalah Kemarin Waktu Waktu Bersaing Selesai Sudah Setelah Menang Berbincang Bincang Masa Depan Supaya Lebih Baik Lagi Tapi Yang Begini Di NU Kadang Sudah Yang Kalah Kadang Dendam Tidak Selesai Terus Terang Saja Di NU Sendiri Tapi Jangan Kondol Ini Rahasia Kalau Yang Kalah Kemudian Dendam Tidak Selesai Padahal Nabi Mengajarkan Tuhan Mengajarkan Nabi Mengajak Musyawarah Orang Orang Yang Sekarang Sudah Islam Yang Selesai Dari Situ Mekah Islam Semua Berangkat Menuju Kota Hunayn Hunayn Belum Islam Berangkat Rombongan Wah 15.000 Dari Madinah Plus Orang Mekah Yang Baru Masuk Islam Ratusan Ribu Itu Puluhan Ribu Itu Ratusan Ribu Bahkan 100.000 Lebih Sombong Di Tengah Jalan Sombong Kami Mayoritas Pasti Menang Waduh Seperti NU Kami 80 Juta Pasti Menang Kalau Menyalongkan Presiden Pasti Menang Kami 80 Juta Umat Islam Ketika Sombong Begitu Berangkat Ke Kota Hunayn Sombong Di Tengah Jalan Dijebak 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 Oleh Musuh Lari Terbirit Kecuali Rasulullah Dan Beberapa Sahabat Senior Yang Tidak Lari Al-Quran Mengabadikan Ketika Dihunayn Kamu Sombong Karena Membanggakan Jumlah Yang Mayoritas Jumlah Mayoritas Kalau tidak Berkualitas Tidak Ada Gunanya Kalau Tidak Berkualitas Kamu Ketika Dijebak Musuh Lari Terbirit Ketakutan Akhirnya Nabi Muhammad Panggil Terkonsolidasi Lagi Sudah Selesai Hunayn Masuk Islam Satu Lagi Belum Islam To'if Ringkat Cerita Ini Udah Islam Semualah Dapat Harta Rampasan Ribuan Ontah Ribuan Sapi Ribuan Kambing Dikumpulkan Di kota Ja'ronah Sambil Nabi Mengambil Miqat Ihram Umroh Disitu Dibagi-bagi Hasil Rampasan Perang Tadi Membagi-baginya Aneh Tidak 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 Dikasih Abu Bakar Umar Uthman Ali Sa'ad Sa'id Tolha Tidak Dikasih Satu Ekor Pun Yang Mualaf Yang baru Masuk Islam Walaupun Konglomerat 100 Ontah 100 Sapi 100 Kambing Yang Konglomerat Walaupun Konglomerat Mualaf Akhirnya Ada yang Protes Namanya Orangnya Tinggi Kurus Kepalanya Botak Tidak Rambutnya Jenggotnya Panjang Gamisnya Setengah Kaki Jidatnya Hitam Persis Sudah Maju Kedepan Sambil Mengatakan I'dil Ya Muhammad Bagi-bagi Yang adil Yang becus Bagi-bagi Jangan Semuamu Sendiri Nabi Jawab Cilakalah Kamu Yang saya Kerjakan Ini Perintah Allah Bukan kemauan saya Orang ini Pergi Nabi Bersabda Ini Informasi Dini A1 Ini kalau Intel itu Bahasa Gitu Saudara-saudara Kata Nabi Muhammad Para sahabat Lihat Nanti akan Muncul Dari umatku Umat Islam Orang seperti Ini Apa Mereka Mereka Hapal Quran Tapi Tidak Paham Tidak Melewati Tenggorokannya Mereka Sejelek-jeleknya Manusia Bahkan Lebih jelek Daripada Bahain Binatang Saya Tidak Mengakui Mereka Mereka Bukan Golongan Saya Prediksi Nabi Muhammad Ini Bukti Tahun 40 Hijriah Dunia Islam Digemparkan Dengan Kejadian Yang Luar Biasa Apa itu Kholifah Amirul Muminin Sayyidina Ali Bin Abi Talib Dibunuh Ketika sedang Akan keluar Jam setengah lima Jam pat Akan Ngimami Solat subuh Sebenarnya Malam itu Pagi itu Yang akan Dibunuh Tiga orang Sayyidina Ali Kholifah Gubernur Muawiyah Syam Gubernur Mesir Amr bin As Tapi yang dua Gubernur ini Tidak keluar Tidak ngimami Subuhnya Kesiangan Itu selamat Selamat Tidak terbunuh Yang keluar Jam pat Itu terbunuh Jadi hati-hati Kalau solat subuh Yang solat subuh Itu yang terbunuh Itu nanti Sayyidina Ali Keluar Ditusuk dari belakang Wafatlah Syahidlah Sayyidina Ali Yang membunuh Sayyidina Ali Itu Bukan orang Kristen Bukan orang Yahudi Tadi patul Bukan orang non muslim Namanya Abdurrahman Bin Muljam At-Tamimi Jangan lupa Jangan lupa At-Tamimi Koyuhara Pasuruan Salim bin Mubarak At-Tamimi Abu Jandal Yang merekut Isis itu Muhammad bin Abdul Wahab Pendiri Madhab Wahabi Itu juga At-Tamimi Pembunuh Sayyidina Ali At-Tamimi Jadi kalau ada Arab Genjeng di Pasuruan At-Tamimi Tidak heran lah Udah Sayyidina Ali Terbunuh Yang bunuh Orang Islam Namanya Abdurrahman Bil Muljam Orangnya seperti Apa itu Pakai celana jin Gambar tato Tidak Tidak Pakai Lamput yang panjang Pakai Setiap hari puasa Setiap malam Tahajid Samir Aku Kau Sampai Sampai